Jangan berpikir nama Allah itu punyamu Kami tidak kenal Allah Allah itu dari bangsa Arab Kami tak kenal Allah Iya, jadi dasarnya di Alkitab itu ada nama Allah dari mana? Itu kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh Dari Nabimu Kalau kami sudah ada di abad pertama Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian Nabimu belum lahir Kitab suci kami sudah selesai Sejauh pengetahuan saya Pemerintah Malaysia pernah mengeluarkan larangan penggunaan kata Allah Dalam Alkitab dan juga di gereja Melalui kementerian dalam negeri pada tahun 1983 Tapi pada tahun 2013 Pemerintah Malaysia kemudian mencabut adanya larangan penggunaan kata Allah di gereja Dan juga dalam Alkitab pada saat itu Dan itu menuai reaksi yang sangat keras dari masyarakat Bahkan demo di mana-mana Jika ada mana-mana pihak menggunakan kalimah Allah sewinah-winahnya Yang bertentangan dengan keputusan mahkamah dan perlembangan negara Kita juga akan turut mengambil tindakan Dan jangan ambil kesempatan menggunakan kalimah Allah ini Untuk kepentingan agama kamu Dan kami sebagai umat Islam pada hari ini Tidak sanggup dan tidak rela Membenarkan kalimah Allah sekalig Terpampang tertulis di gereja Tapi tentu saja bahwa Pemerintah Malaysia kemudian mencabut larangan penggunaan kata Allah Dalam Alkitab dan di gereja saat itu Tentu berdasar pada perkembangan pengetahuan Bahwa tidak terlalu etis dan tidak terlalu mendasar Melarang orang Kristen menggunakan kata Allah Dalam Alkitab dan juga di gereja Atau dengan kata lain Pemerintah Malaysia akhirnya merasa bersalah Dan merasa bahwa Larangan tersebut sama sekali tidak mendasar secara historis Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Pasca pemerintah Malaysia Justru mencabut larangan penggunaan kata Allah Bagi umat Kristen bayi dalam Bible maupun di gereja Justru di Indonesia muncul para polemikus Yang mengajarkan hal tersebut Sebut saja misalnya Manacem Ali Yahya Waloni Kainama Zuma dan juga Nandar Dan itu benar-benar Diterima secara mutlak oleh jamaah Itulah mengapa dalam kolom-kolom komentar Di berbagai channel Dan juga dalam berbagai perdebatan Klain ini sering dipertanyakan Bahwa kata Allah itu bukan milik orang Kristen Tapi milik orang Islam Sehingga dalam banyak perdebatan Hal ini sering dipertanyakan Soal mengapa kata Allah itu Tercatat di dalam Alkitab atau Bible orang Kristen Salah satu contoh yang akan saya hadirkan Perdebatan Elia Miron Dengan salah seorang polemikus Yang tentu saja korban dari doktrin dan ajaran Suma dan juga Manacem Ali Bahwa Allah itu Adalah milik umat Islam semata Dan diberikan jawaban yang sangat menohok Oleh Elia Miron Sebelum saya lanjut menanggapi Kita simak dulu perdebatan selengkapnya Coba jelaskan Mau bertanya Tentang Matthew 11 ayat 25 Tolong bacain dong Matthew 11 ayat 25 Apa yang mau ditanya pak? Iya coba bacain Ayat 25 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak Orang pandai tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil Betul? Berarti Bapak dong Yang Tuhannya Ayat 27 gak dibaca? Ayat 27 gak dibaca? Emang apa isinya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Ya seharusnya kan Bapak yang lebih tinggi daripada Yesus Kan Coba Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya Artinya apa? Kita tak mungkin mengenal Bapak tanpa anak Karena anaklah yang menyatakan Bapak Karena anak itu di dalam Bapak Dan anak itu adalah firmannya Bapak Akal budinya Bapak sendiri Yaitu firman Allah Yohanes 1 ayat 8 Coba jelaskan apa bedanya Yesus Bapak sama anak tunggal gitu? Oh Bapak itu adalah sebutan kepada dia Allah yang Maha Kuasa Sebagai seorang Ya Allah itu capak Bukan Allah Ya Allah itu Kami tidak kenal Allah Allah itu Tentu dari bangsa Arab Kami tak kenal Allah Iya jadi Dasarnya Dia kita tuh ada nama Allah dari mana? Itu kan kami duluan di tanah Arab Daripada kalian Mampus Kalian kan baru lahir di abad ke 7 toh Dari nabimu Kalau kami sudah ada di abad pertama Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab Daripada kalian Nabimu belum lahir Kitab suci kami sudah selesai Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu Enggak Kami udah duluan memakai itu Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja katolik Baru 400 tahun setelah itu Nabimu lahir Iya toh Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu Enggak Aduh Iya Gitu ya Bentar Oh gak bisa Gak bisa dilihat ya Kalau keluar bentar ya Enggak bisa Suara Bapak gak masuk ke saya Enggak Saya bingung lah Coba Anda pahami Betul-betul Matius 11 Ayat 25 nih Berarti Yesus dan Bapak itu berbeda gitu Ya memang Yesus dan Bapak itu berbeda Pak Iya memang berbeda Yesus dan Bapak itu berbeda hopostasis Seperti tubuh Bapak Berbeda dengan pikiran Bapak Tapi sama-sama manusia toh Yesus Yang adalah anak Dengan Bapak itu berbeda Tapi sama-sama Allah Tapi bukan berarti ada dua Allah atau tiga Allah Sama seperti kamu Kamu punya tubuh Kamu punya pikiran atau firman Kamu punya roh Tubuhmu manusia Enggak mungkin tubuh ayam Pikiranmu adalah manusia Enggak mungkin Enggak Oke Dari mana kalian dapat Dari mana kalian dapat kata-kata seperti itu Maksudnya dari mana kok bisa anak Yesus Dia disebut anak Dia disebut anak Karena dialah yang melakukan pekerjaan Allah Sang Bapak Yang keluar dari diri Bapak sendiri Makanya firman itu disebut anak Yohanes 1 ayat 14 Gitu loh Jadi dia disebut anak Dia disebut anak Bukan karena kawin Brojol Enggak pak Jangan pakai pikiran orang Arab Jangan pakai pikiran orang Indonesia Untuk menilai pemahaman orang Yahudi Seperti misalnya Saya katakan anak tangga Apakah tangga beranak? Anak buah Apakah buah beranak? Berarti Tuhan kalian laki-laki ya? Loh Dia gak laki-laki Yesus berkata Yesus berkata Allah itu roh Dan roh itu jenderales pak Terus yang kembangkan Yesus Yesus kan laki-laki Yesus kan inkarnasinya firman Inkarni di dalam daging Itu untuk menggenapi bahwa Yang dijanjikan itu adalah Raja dari tongkat Yahuda Sebagai Mesias Yang disebut kejadian keturunan perempuan Ya harus laki-laki Oke oke Ada itu Yesus kan Di tiang salib Untuk menebus dosa umat manusia kan Katanya ya kan Menebus manusia dari dosa Ah menebus manusia dari dosa Sedangkan yang disalib Waktu itu ada tiga orang Kenapa yang Yang teman gue itu gak dianggap Tuhan gitu Loh Yesus kan disalib bukan karena kesalahannya Yang dua orang itu kan karena kesalahan mereka Yesus Apa kesalahan Yesus? Pengadilan Roma aja gak bisa Membuktikan Yesus bersalah Oh berarti kalau memang Yesus gak bersalah Itu kenapa dipaksa gitu Ya itu desakan politik orang Sanhedrin Ah sedangkan Yesus gak mau sebenarnya disalib kan? Siapa mengatakan Yesus gak mau disalib Ketika Petrus menghalangi penyaliban Yesus gak mau Yohanes 10 ayat 17 Yesus berkata Aku memberikan nyawaku Dan berkuasa menerimanya kembali Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati Terus Mengalami kematian Terus Yesus pasrah gitu Ya dia kan datang karena kerelaan hatinya Untuk menjadi korban yang sempurna Ya terus dia menyerahkan diri dia gitu Eh betul Sedangkan dia aja disiksa Katanya disiksa Di filmnya saya lihat kan kemarin Ya memang betul 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 Iya dengan berat hati dia Dengan berat hati Oh gak ada Tapi dia ngapain dia bilang minta apa Dalilnya Dalilnya Yesus berat hati dimana ya? Enggak maksudnya dia dengan Enggak itu asumsi Kalau gak ada dalil asumsi itu Eh bukan gak ada dalil Ini kalau Dia udah kasih dalil Mungkin disebutnya Eli-eli sabak tani itu Eli-eli lama sabak tani itu kan Yesus mengutip masmur 22 Apa? Yesus mengutip masmur 22 Eli-eli sabak tani artinya Itu Yesus mengutip masmur 22 Apa artinya kemarin? Tuhanku, Tuhanku Mengapa engkau tinggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Iya Itu untuk menggenapi nubuatan Di masmur 22, Pak Bukan karena Yesus Enggak rela Enggak mau Enggak Tapi karena dia Ingin membuktikan Bahwa dialah Mesias Yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu Bahwa nanti Mesias itu akan berkata Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkanku? Dan Yesus sebagai Mesias yang benar Mengungkapkan itu Dengan mengutip masmur 22 itu Terus hanya menyabut nyawa Yesus ya, Pak? Enggak ada yang cabut nyawa Yohannes 10 ayat 17 Dia kan manusia ya? Nggak Di iman kami kematian itu, Pak Karena dosa, Pak Bukan karena Tuhan cabut-cabut nyawa, Pak Iya, jadi yang mencabut nyawa manusia ini siapa? Enggak ada, Pak Yang mencabut nyawa Enggak ada Terus kalau kami mati Misalnya Anda mati Siapa yang mencabut nyawa Anda? Wah, saya mati itu karena memang dosa saya Karena tubuh saya sudah tidak canggup lagi Dan sebagainya Jadi enggak ada Tuhan yang nyabut Bukan Tuhan yang nyabut Tuhan itu tugas Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup Bukan untuk dicabut-cabut nyawa Berarti yang mematikan siapa? Enggak ada yang mencabut nyawa, Pak Terus? Gimana sih? Enggak Ya, jangan samakan dong Tuhanmu dengan Tuhan Enggak Maksudnya Oke lah Yang menghidupkan kita nih Tuhan Anda bilang kan Betul Oh, berarti Saya tanya Anda kembali Berarti Tuhanmu menciptakan kamu Untuk dicabut nyawanya Bukan gitu, Pak Kita diciptakan untuk Kami itu Kami itu jelas Kami itu diciptakan untuk hidup kekal Tapi dosa yang menyebabkan kematian Tuhan tidak pernah ciptakan manusia Untuk mengalami kematian Oke lah Jadi yang Menyebabkan kematian Oke, jadi Jadi yang Yang mencabut nyawa kita nih siapa? Enggak ada yang mencabut nyawa Itu kamu terlalu terperangkap Dengan dokma agamamu Jadi kamu percaya cabut-cabut nyawa Di iman kami itu enggak ada, Pak Enggak ada yang cabut nyawa Terus kalau tidak ada nyabut nyawa Seharusnya Anda tahu Kapan Anda mati Oh, justru itu Justru karena itu kita tidak tahu Justru kita enggak tahu Kapan kita mati Gitu loh Kalau Tuhan ciptakan manusia Untuk dicabut nyawanya Buat apa diciptakan? Emang Tuhan main dadu Emang Tuhan main boneka Main drama gitu Tuhan cipatkan Berikan nafas Terus nyawanya dicabut gitu Buat apa, Pak? Tuhan kami enggak kurang kerjaan Seperti punya Ya terus kalau enggak Tuhan yang nyabut siapa? Kok bisa? Tuhan tidak mencabut nyawa Dia mengizinkan kematian Tapi bukan dia yang mencabut Roma 6 ayat 23 Upah dosa adalah maut Dosalah yang membuat kematian itu ada Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya Makanya mengapa Yesus datang itu untuk mati Yang untuk mengalahkan kematian Gitu ya Jadi Jangan samakan konsep kamu yang baru lahir di abad ketujuh, Pak Dengan kami yang sudah ada di abad pertama Itu enggak sama Ya Karena Anda tidak bisa mengerti apa yang terjadi di abad pertama Gagak-gagak lagi ya Lagi pula Imanmu bukan lahir di tanah berjanjian Imanmu lahir di semenanjung Arabia Yang kita enggak tahu itu daerah mana itu Ya Jadi jangan pernah samakan konsep-konsepmu Dengan konsep kami Kekristenan dengan Yudaisme itu sepakat Bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan dosa Ibrani 9 ayat 22 Nah kamu beda sendiri ya itu urusanmu Ya coba Anda cermati pertanyaan saya Ah no 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 Yang menciptakan kita ini Tuhan Jangan menciptakan Tapi yang mematikan kita ini siapa Anda bilang masa enggak tahu Kalau memang Anda tidak enggak tahu Berarti Anda tahu kapan Anda mati Kalau bukan Tuhan yang menyambut nyawa kita Kita enggak tahu kapan kita mati Kecuali kamu mau membunuh dirimu sendiri Kita tidak tahu kapan kita mati Itulah Tuhan yang tahu kapan kita mati Makanya Tuhan yang menyambut nyawa kita Tuhan tahu kapan kita mati Tapi bukan Tuhan yang buat kita mati pak Paham enggak maksud saya Ya jadi siapa Ya dosa kita yang membuat kita mati Bukan Tuhan yang membuat kita mati Berarti kalau dosa kita banyak kita cepat mati gitu Ya orang-orang berdosa ya pasti mati Semua mati Semua mati Berarti Anda tak punya dosa Ya saya nanti akan mati Karena saya punya dosa Berarti tunggu dosa Anda banyak baru mati gitu Semua orang berdosa bayi ada Bayi aja ada yang mati Itu buktinya bayi itu punya dosa Makanya dia bisa mati Kalau bayi itu suci Berarti dia seperti Allah enggak bisa mati dong Nah jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci Ya Dan dia mati itu tipuan Bohongan gitu Enggak bener Karena yang suci enggak mungkin mati Kalau bayi itu suci Dia lahir lalu mati Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci Itu bodoh Tipuan Gitu ya Berarti kalau Berarti kalau Kita diciptakan Tuhan Yang nyambut nyawa kita enggak tahu Kenapa kita harus dimatiin Kenapa enggak tahu Saya kan udah bilang Yang membuat kita mati itu adalah dosa Kuasa dosa Dosa lah yang membuat kita mengalami kematian mbak Iya Karena di Alkitab Oke lah dosa Dosanya tuh Macam mana dosanya Maksudnya dosa sebesar apa gitu Sampai-sampai kita mati gitu Dosa itu Dosa itu kan kuasa Kuasa maut Tadi kan saya udah kasih ayatnya Roma 6 ayat 23 Upah dosa adalah maut Upah dosa adalah maut Dosa Setiap orang berdosa Pasti mengalami maut Kematian Jadi kalau ada orang yang Dikatakan suci Itu enggak mungkin mati Tapi faktanya semua orang mati Ya Jadi orang manusia itu mati Karena DOSA Karena dosa Paham enggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih Tuhan ciptakan Tuhan ciptakan Elia Dikasih hidup Terus dicabut lagi nyawanya biar mati Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu Suka main-main drama berarti Ya punya kami enggak gitu Gitu loh Paham enggak? Berarti kalau Berarti kalau Yesus mati itu Dosa siapa? Loh dia kan menanggung Dosa kami Roma 3 ayat Galatia 3 ayat 13 Berarti sekarang Anda Tak punya dosa dong Dia Loh Kan tadi saya katakan Kuasa dosa Tapi katanya sudah ditanggung Sama Yesus Kami itu Kami itu ketika percaya Sama Yesus Ya kami tidak akan mengalami Maut kekal Yaitu neraka Itu yang Itu yang Yesus Kuasa neraka Itulah yang dikalahkan Yesus Makanya dia menang Pada hari ketiga Dia bangkit Dia kalahkan kematian itu Maka kami yang percaya Kepada dia Akan turut menang Seperti dia yang telah menang Mengalahkan kematian itu Dan kami harus mati dulu Mati dulu Untuk tubuh yang fana ini Digantikan dengan tubuh yang mulia Karena ini tubuh yang berdosa Enggak bisa masuk kerajaan Allah Tubuh berdosa ini Tangan saya ini adalah tangan berdosa Badan saya ini Maka ini harus mati dulu Agar bisa digantikan dengan tubuh yang mulia Sama seperti tubuh Tuhan yang mulia Tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit Itu Jadi ketika kami percaya sama Yesus Itu tentang bahwa kami dimenangkan Kuasa dosa yang tadinya menghakimi kami Itu ditransfer kepada Kristus Dan dikalahkan oleh Kristus Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 Dikatakan Ia dengan jalan menjadi kutuk Menanggung Kutuk dosa kita Karena ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung pada kayu Salib Jadi kutuk yang seharusnya saya terima Itu digantikan oleh Kristus Melalui iman saya kepada dia Maka ketika saya percaya kepada dia Dan saya mati di dalam dia Maka saya pun Akan meninggalkan tubuh saya yang berdosa ini Dan pada hari kebangkitan Akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia Sama seperti tubuhnya dia yang mulia juga Yang sulung itu Yang pertama bangkit dari semua manusia Gitu Oke oke Berarti Apapun dosa kita hidup di dunia ini Ditanggung sama Yesus gitu Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia Walaupun kita membunuh orang Melawan orang Ya kalau kamu membunuh Kalau kamu ngomong Saya percaya Yesus Tapi kamu tetap membunuh orang Tetap nipu orang Kamu mati Kamu tetap ke neraka Karena iman tanpa bukti Itu gak mungkin Beriman Karena orang yang percaya Yesus Itu ditandai dengan bukti pak Buktinya apa? Matius 7 ayat 15 Yesus berkata Dari buahnya lah kamu kenal mereka Lah berarti kalau Kalau gak ada bukti semua Kita nih gimana? Ya bukti orang beriman Bukti orang beriman itu ya kasih pak Kita memiliki kasih Karena roh kudus telah diberikan kepada kita Sebagai materai Jadi orang percaya Yesus Ya Itu gak hanya ngomong doang Tapi bertindak dengan perbuatannya Tidak menyukai dosa Membenci dosa Walaupun kadangkala dia jatuh Tapi bangkit terus Karena tapi hatinya jijik dengan dosa Tapi kadangkala dia jatuh Orang-orang seperti itu diselamatkan Tapi kalau orang-orang yang Apa namanya Orang-orang yang suka Ngaku mulutnya percaya Yesus Tetapi dia tidak mau Hidup Dengan baik Ya orang-orang itu gak diselamatkan Itu artinya dia tidak ada roh kudus Dalam diri Baik saudara-saudara sekalian Itulah penjelasan Elia Miron Terhadap salah seorang polemikus Yang menanyakan tentang Sejarah penggunaan kata Allah Bahwa kata Allah itu telah digunakan Kekristianan jauh sebelum Lahirnya agama Islam Jadi tidak wajar Kalau kemudian Agama yang lahir di abad tujuh ini Justru mengklaim Bahwa mereka yang berhak Menggunakan kata Allah Sementara sebagaimana penjelasan Elia Miron tadi Bahwa bahkan bahasa Arab itu sendiri Agama Kristen lebih dulu Menggunakan Ya daripada agama abad tujuh sendiri Jadi sangat tidak layak Secara historis Seperti yang dilakukan oleh Manacem Ali Suma dan kawan-kawan Yang mengajarkan kepada umat Satu klaim kosong Bahwa mereka yang paling berhak Menggunakan kata Allah itu Sebagaimana juga yang telah Diatur dalam aturan pemerintah Di Malaysia tahun 1983 Tapi akhirnya dicabut pada tahun 2013 Tentu saja dengan kesadaran Bahwa apa yang mereka larang itu Adalah sesuatu yang tidak Historis bagi mereka Nah Juga Elia Miron kemudian memberikan Penjelasan panjang lebar Terkait dengan Seperti apa itu Konsep penembusan Dan seperti apa itu Hakikat Allah Atau terhitunggal yang dipahami Dalam kekristenan Tapi Nyata bagi kita semua Bahwa saudara-saudara kita Di sebelah ini Umumnya beriman Bukan berdasarkan hasil Pembelajaran mereka Terhadap agama mereka sendiri Dan juga terhadap agama Yang ada Berdampingan dengan mereka Khususnya agama Kristen Tetapi mereka beragama Semata-mata berdasarkan Klaim-klaim kosong Yang diajarkan oleh Para pemuka-pemuka agama mereka Nyata dari pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan kepada Elia Miron tadi Sama sekali tidak berbobot Ya Dan itulah mengapa Elia Miron Memberikan jawaban Seolah-olah Ya dalam tanda kutip Enteng saja Ya Memberikan jawaban terhadap Sang Polemikus tadi Yang nanyanya mutar-mutar Ya Seperti halnya Polemikus yang lain Katanya Gunakan pikiran Katanya main logika Tapi justru mereka Selalu Mengungkapkan Pertanyaan-pertanyaan Yang sangat-sangat Irasional Nah Karena videonya cukup panjang Dan sudah sangat jelas Diurekan panjang lebar Oleh saudara kita Elia Miron tadi Terkait dengan Penebusan dosa Hakikat Allah Tautri Tunggal Dan juga Sejarah penggunaan Kata Allah Bagi umat Kristen Karena itu Saya tidak ingin Memberikan tanggapan Lebih jauh Saya hanya mengucapkan Terima kasih banyak Anda telah setia Menyimak Penjelasan dari Elia Miron Dan kiranya itu Mengedukasi kita semua Agar dari hari ke sehari Kita semakin beriman Dan juga semakin berilmu Dalam agama yang kita anut Masing-masing Mohon maaf Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam sejahtera Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa